Sebelum mulai videonya, pastikan kalian subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya seputar tentang gadget terkini. Halo guys, kembali lagi di Dojo Moses Channel dan hari ini saya akan review soal Realme 5 Pro. Realme 5 Pro ini berhasil menelobos pasaran di Indonesia. Terbukti Realme ini berhasil menduduki 5 top brand smartphone di Indonesia. Padahal baru setahun yang lalu, Realme ini baru launching produk pertama mereka yaitu Realme 2 dan Realme 2 Pro. Setiap kali launching produk baru mereka, Realme ini selalu menawarkan spek yang tinggi dengan harga yang murah dan juga desain yang menarik. Sampai hape ini menjadi incaran di pelosok Indonesia. Dan tahun ini, Realme mengeluarkan smartphone andalan mereka yaitu Realme 5 dan 5 Pro. Dan kenapa saya lebih memilih Realme 5 Pro untuk direview? Karena saya juga seorang desain grafis, jadi kecerahan dan kepadatan piksel pada layar menjadi pertimbangan utama saya dalam memilih smartphone. Seperti Realme 5 Pro ini, layarnya sudah Full HD 1080 x 2340 pixel, tipe FPS LCD dengan ukuran 6,3 inci. Untuk perlindungannya, Realme 5 Pro ini menggunakan Corning Gorilla Glass 3+. Bentang layar yang besar, tapi tidak membuat dimensinya yang besar. Malah dimensi Realme 5 Pro ini pas di ukuran tangan saya. Untuk mengetik dengan satu tangan pun masih nyaman, dan warna yang dihasilkan pada layar Realme 5 Pro ini bisa memanjakan mata saya. Selain layar, desain dari Realme 5 Pro ini cukup menarik. Memang terbuat dari porikarbonat, tapi ditutupi dengan desain bergaya cutting diamond yang cukup menarik perhatian mata. Pada sisi sampingnya juga dibuat melengkung, mempunyai finishing rapi yang membuat genggaman lebih mantap di tangan. Kemudian pada layar depan, Realme 5 Pro mempunyai notch dengan sebutan dewdrop, menampung kamera depan yang beresolusi 16MP. Untuk speknya, Realme 5 Pro ini menggunakan chipset Snapdragon 712AEA, GPU Adreno 616 dengan pilihan RAM 4-8GB, internalnya 128GB. Dan untuk skor Antutu-nya mencapai Rp 17.000-an. Color OS-nya sudah 6.0 dengan Android 9 Pie. Soal performa, Realme 5 Pro memberikan pengalaman bermain game seperti Call of Duty sangat lancar dengan settingan rata kanan. Kalau gamesnya lancar ya tentu bermain sosmed dan nonton juga tanpa hambatan. Kalau masih ada hambatan berarti internet Anda yang bermasalah atau kuota internet Anda habis. Suara yang dihasilkan saat nelpon pun jernih. Bicara soal suara, spekker dari Realme 5 Pro ini sudah enak didengar, karena memang ada perkembangan dari seri sebelumnya. Berikut sedikit hasil spekker dari Realme 5 Pro. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton Yang menarik bagian kamera pada Redmi 5 Pro Disebut Quad Camera karena memang menggunakan 4 kamera Lensa utama 48MP wide dengan bukaan 1,8 Kemudian ada 8MP ultrawide bukaan 2,2 Yang paling baru yaitu Macro Camera Dengan resolusi 2MP dan bukaan 2,4 Terakhir kamera deep sensor atau portrait Yang juga beresolusi 2MP dan bukaan 2,4 Dan hasilnya cukup rapi Untuk hasil kamera sudah bagus dalam kondisi cukup cahaya Kamera belakangnya menghasilkan warna yang lumayan cerah Tapi terkadang terlihat pucat Dengan hadirnya fitur Chroma Boost Hasil foto jadi lebih baik Warna jadi lebih bagus Tapi terkadang juga agak lebay Untuk kondisi malam hari Hasilnya termasuk lumayan Kalau untuk upload di sosmed ya boleh lah Apalagi ada fitur Netscape Membuat foto pada malam hari lebih hidup Di Realme 5 Pro ini juga ada kamera ultrawide Yang membuat hasil foto tampak lebih luas Pada mode kamera ini juga kita bisa pakai fitur Chroma Boost Dan yang paling baru kamera ultra macro Dengan kamera ini kita bisa memotret dengan jarak yang sangat dekat Yang dimana kamera auto nya belum bisa lakukan Walaupun hanya resolusi 2MP Tapi hasilnya sudah bagus Untuk hasil foto kamera depan Realme 5 Pro ini cukup baik di kondisi yang terang Warna dan detail yang dihasilkan bisa bersaing di kelasnya Oke ini dia guys Hasil perekaman dari kamera Realme 5 Pro Kamera belakang tepatnya Dan direkam dengan resolusi 1080p 60fps Ini saya lagi jalan biasa Untuk kualitas gambar dan audionya Kalian bisa nilai sendiri Di layarnya C Masih kelihatan oke ya Untuk warna hijau daunnya Masih dapat Oke itu dia Kalian nilai sendiri untuk kualitasnya Selamat menikmati Sobat Sugebuk Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.